Mau gak pada masyarakat Indonesia biar negeri ini jangan diinjak-injak, biar negeri ini jangan dibikin gaduh terus sama yang namanya keturunan-keturunan, mukanya akan turun-keturunan itu, oknum-oknum keturunan itu yang selalu bikin gaduh di negeri ini. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, kembali lagi bersama saya di FK Channel dan pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video walaupun sebenarnya video ini sudah di-upload satu tahun yang lalu guys. Tapi saya pikir video ini masih sangat relate untuk kita bahas mengingat situasi yang saat ini terjadi guys, yaitu yang berkaitan dengan adanya perilaku dan ucapan-ucapan dari oknum Habib yang selama ini kita nilai kurang baik sehingga mengundang kontroversi dan kegaduhan khususnya di media sosial dan di dunia peryoutuben guys. Seperti apa videonya? Yuk langsung saja kita simak berikut ini. Nah mahasiswa kita dukung pemerintah untuk membasmi yang namanya ormas-ormas yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana? Kita bugarkan semuanya, kita usil-usilin mau gak? Kita dukung pemerintah, kita buang nih bekas-bekas HTI, bekas-bekas FPI, bekas-bekas khilafah kita buang aja. Bagaimana? Mau gak? Sekarang pribumi harus tegas kepada oknum-oknum untuk keturunan yang selalu bikin gaduh di negeri ini. Kita jaga NKRI ini dengan baik, kita jaga NKRI ini dengan sepenuh hati kita. Jangan mau kita diinjak-injak terus sama yang namanya keturunan Arab itu, oknum-oknum keturunan Arab itu. Yang selalu menjual kata-kata, yang selalu menjual ayat-ayat, yang selalu berjubah, oknum-oknum berjubah, yang selalu bikin gaduh di negeri ini, kita pulangkan ke negeri asalnya. Mau gak? Kita masyarakat Indonesia harus bersama pemerintah, harus bersama-sama kita habiskan yang namanya tukang gaduh. Mau tidak masyarakat Indonesia, kalau mau kita harus mengajakkan ujok rasa, gantian, ya kan gantian. Jangan keturunan-keturunan Arab aja, oknum-oknum keturunan Arab aja yang bikin gaduh di negeri ini. Kita ini pribumi harus lawan mereka-mereka ini. Ya guys, itulah video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan disini guys, jujur saja, walaupun saya adalah salah satu orang yang sering melakukan kritik terhadap oknum-oknum Habib, terus terang saya kurang sependapat dengan orang yang ada di dalam video tadi guys. Karena menurut saya, itu terlalu rasis dan bahkan bisa dibilang provokator dengan dia mengatakan dan sekaligus mengajak kita untuk mengusir keturunan-keturunan Arab yang ada di Indonesia ini. Menurut saya itu tindakan yang sangat-sangat tidak dapat dibenarkan guys. Karena narasi yang seperti itu guys, menurut saya bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Jadi sekali lagi, sikap saya disini tegas dan jelas bahwa saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Tapi di sisi lain, harus disadari bahwa munculnya orang-orang seperti itu, menurut saya bukan tanpa sebab guys. Pasti ada penyebabnya. Dan yang menjadi penyebab saya pikir adalah karena perilaku-perilaku dari oknum orang-orang Arab yang menamakan dirinya sebagai Zuryah Nabi atau Habib tersebut. Sementara perilaku mereka, ucapan mereka sama sekali tidak mencerminkan Suri Taulah dan Baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah guys, menurut saya salah satu yang menjadi penyebab kenapa kemudian akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengkritik oknum Habib ini. Jadi, kalaupun ada orang-orang yang seperti di dalam video tadi kemudian bermunculan dan juga kalau akhir-akhir ini banyak yang mengkritik para Habib, menurut saya, jangan kemudian langsung menyalahkan mereka. Dan jangan juga kalian langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka yang mengkritik itu adalah kelompok atau orang-orang yang benci kepada Habib. Menurut saya, tidak seperti itu guys, cara menyikapinya. Karena seharusnya yang kalian lakukan adalah, yang saya maksud di sini, lembaga Robi Taulahwiah, yaitu sebuah lembaga yang mencatat nasab keturunan Nabi, seharusnya intropeksi diri dan lakukan evaluasi di internal kalian. Tegur tuh oknum-oknum Habib yang sikap dan pernyataan-pernyataannya sering membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Jangan seakan-akan ada pembiaran dari pihak Robi Taulahwiah. Saya pikir sangat mustahil ya guys, kalau selama ini pihak Robi Taulahwiah tidak mengetahui dengan adanya oknum Habib yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dalam ceramahnya, yang cenderung tidak menghargai kelompok lain, dan seterusnya. Tapi selama ini mana? Kita tidak pernah tahu pihak Robi Taulahwiah melakukan teguran terhadap oknum-oknum tersebut. Dan maksud saya di sini, teguran secara terbuka. Karena mau bagaimanapun, oknum Habib tersebut yang sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas itu, mereka publis di media sosial. Sehingga seharusnya pihak Robi Taulahwiah pun kalau mau menegur dan menertibkan oknum Habib ini juga harus dilakukan secara terbuka lewat media sosial. Agar kita tahu bahwa tindakan oknum-oknum Habib itu tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Robi Taulahwiah. Sehingga asumsi dan stigma di sebagian masyarakat selama ini, bahwa seakan-akan ada pembiaran dan memang sengaja dibiarkan oleh pihak Robi Taulahwiah, itu bisa terbantahkan alias tidak benar. Oke guys, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi, jangan sampai kalian terprovokasi dengan narasi apapun yang sekiranya membuat kita terpecah belah sebagai bangsa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini, kamu kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahannam, kamu kiai bangsat. Data Allah SWT.